Hai assalamualaikum Halo guys kemarin ke Alfamat lihat ada spageti lagi diskon jadi kepikiran bikin spageti saus rendang ayolah cus guys kita langsung masak pertama-tama kita bikin sausnya dulu ya ini bahan-bahannya sudah disiapin kita memerlukan saus sambal saus tomat saus tiram terus margarin untuk menumis bawang bombay tomat putuh dan daun bawang dan seledri dan bintang utama hari ini adalah rendang ini rendangnya sudah disimpan di kulkas kemudian karena mau dimasak dipanasin maka ditambahkan air karena daging rendangnya mau dijadikan saus jadi enggak papa ya guys kalau berair nah ini dagingnya sudah dicincang kecil-kecil kemudian bawang bombay tomat dan seledri diiris tipis seperti ini jadinya nanti akan dicampur dengan daging rendang yang sudah dicincang tadi dengan saus tomat saus cabai dan saus tiram dan margarin juga ini tidak ada takaran khusus ya guys jadi kita masaknya pakai filling kita panaskan margarinnya dulu ya guys kira-kira aja lah buat tumis pakai filling ya guys tunggu sampai mencair setelah mencair kita masukkan bawang bombay daun bawang dan daun seledri yang sudah diiris tadi kita masukkan kemudian kita tumis-tumis sampai harum Wow udah tercium baunya lalu kita masukkan daging rendang yang sudah dicincang kita aduk-aduk sampai merata kita tambahkan air sedikit air kita aduk lagi kita tambahkan saus tomat saya pakai yang merek ABC bebas ya guys mau merek apa kemudian saus cabai-nya merek indofood kemudian tambahkan saus tiram kita pakai merek saori kenapa beda-beda mereknya karena kemarin di Indomaret kita cari yang lagi promo promo jadi kita ambil yang lagi dapat diskon harga hemat untuk rasa yang mantap ya enggak guys kemudian kita tambahkan garam merica bubuk selanjutnya kita aduk lagi biar merata dan kita masukkan irisan tomat ini masaknya pakai filling ya guys jadi kita coba pakur apa yang kurang apa yang belum cukup kita tambahin sedikit gula tambahkan juga tambahkan juga roiko nah ini karena di coba rasanya masih kurang pedas dan rasa saus tomatnya kurang maka ditambahkan saus tomat dan saus cabai lagi jadi kita bisa coba dengan rasa yang menurut lidah kalian itu pas apa belum ini sudah jadi ya guys sudah matang semua sekarang kita merebus spagetinnya panaskan air panaskan air sampai mendidih setelah mendidih masukkan spageti kita pakai spageti lafonte kita rebus spagetinnya tapi kami merebusnya tidak al dinte ya karena di lidah kami kurang cocok kalau al dinte jadi kami merebusnya matang sekitar 10 menit diaduk-aduk sebentar kemudian kita biarkan sampai spagetinnya lunak ini sudah lunak terus kita tiriskan dulu setelah itu kita beri sedikit margarin agar baunya semakin sedap dan spagetinnya tidak lengket kita aduk-aduk margarinnya agar merata di semua sisi spageti ini tadi saus rendangnya yang sudah jadi dan spageti yang sudah kita aduk dengan margarin nah ready untuk disantap ini ya guys spageti ala keluarga Henfa sudah jadi terima kasih jangan lupa subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih